Intro Dalam rangka mencegah dan memberantas tingkat peredaran makanan dan obat-obat ilegal BPOM Kepri menggelar Focus Group Discussion atau FGD Melalui FGD ini diharapkan bisa memperkuat sinergitas antara instansi Untuk memerangi dan menanggulangi produk ilegal yang masuk ke Indonesia Khususnya melalui Kepri Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kepri Hendri Siswadi menjelaskan Setidaknya ada 4 lokasi yang menjadi gerbang masuk produk-produk ilegal Yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Medan, dan Batam Untuk meminimalisir masuknya produk yang tidak melalui prosedur tersebut BPOM telah melakukan langkah-langkah strategis Salah satunya adalah meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait Seperti biaya cukai, kepolisian, dan kejaksaan Selain itu BPOM juga berusaha mengidentifikasi pelaku distributor obat dan makanan ilegal Serta memetakan jaringan kejahatan ini Hingga nantinya dapat mendeteksi siapa yang paling bertanggung jawab Atas beredarnya makanan dan obat-obatan tanpa memiliki izin edar Hendri melanjutkan Umumnya jenis produk yang masuk secara ilegal adalah makanan dan kosmetik Produk-produk itu berasal dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya Hal itu bisa diketahui berdasarkan label tulisan dikemasan Ia juga berharap agar instansi terkait dapat bekerjasama dalam melakukan pengawasan Sehingga dapat mencegah masuknya barang ilegal dari luar negeri melalui Batam Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Ruyang Hepat melaporkan